Intro Jadi selama kita ada chattingan sama orang lain Baik itu temen kita, sahabat kita Jadi tetap dianggap chattingan No debat, no kecot Paling benar Bangun dari tidur anda yang terlalu nyenyak Intro Jadi di segmen ini Gua instruksi kepada teman-teman Gua di instagram Untuk mengungkapkan satu kalimat kejujuran Satu kalimat kejujuran Baik itu gimana pun Yang penting harus jujur ya Dan teman-teman gua reaksinya Cuma sedikit Ini tandanya apa tau Lebih banyak orang jago bohong daripada yang jujur Oke kita mulai dari yang pertama Wilbert Jovan Aku sebenarnya gak ada perasaan sama kamu Dear Wilbert Kita tau perasaan kamu kayak mana Ketika kita udah deket Sama seorang perempuan Atau ketika yang perempuan deket sama seorang laki-laki Intinya deket sama lawan jenis kalian Kalian udah merasa Oh kayaknya bisa nih Kedepan ada harapan Kemudian kalian ungkapkan perasaan kalian Terus dia bilang Aku sebenarnya gak ada Perasaan sama kamu Aku itu menanggap kamu sebagai Adik aku Aku itu Mau fokus belajar Aku itu mau fokus ke karirku Aku itu Blah 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 Ah banyak alasan Bener sekali Ini kalimat jujur Tapi menyakitkan Kadang jujur Beneran Kayak dia kuliah Kadang jujur Beneran Kayak memang dia gak ada perasaan Yaudah dia bilang gak ada perasaan Selesai Tapi kadang Ada jujur yang Kayaknya dibohongi Dia bilang gini Dia itu mau fokus belajar Tapi ternyata gak belajar Malah kecara sama orang lain Yaudah Kalau memang kamu gak ada perasaan Ngomong dari awal Gak ada perasaan selesai Lawan jenis kamu Gak akan ngejar-ngejar kamu Dan berharap Next Haryanto Eh di Latif sekali bapak ini ya Bacot is the best Bacot Kalimat Kalimat jujur kah itu Ya Jika kita dikasih wejangan Wejangan Blum 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 Kamu itu harusnya kayak gini ya Kayak gini Kayak gini Udah bacot Is the best Selesai Selesai Next Next Filensia 16 Kangen sekolah Muncul lagi Eki Ya Enggak sih Kalimat Kejujuran Habis dia bilang kangen Dia bilang Eki Enggak sih Jujur Kangennya Kamu bukan kangen sekolahnya Kamu kangen funnya di sekolah Temen-temennya Keseruannya Pas belajar Kamu bukan kangen Oh... Proses belajarnya Proses tahu Pasti bukan itu Selesai lihat selesai Itu Penyakit Next Age check Jangan ngaku temen Kalau lo nyapa cuma di saat lo butuh bantuan Siapa yang kalau butuh cuma cari cek cekan Siapa? Kalian ingat kata-katanya ya Jangan ngaku temen kalian Kalau cuma datang pada saat butuh Banyak itu, banyak orang kayak gitu Dari 100 orang mungkin ada 200 orang kayak gitu Oke next, Adeline Hong 07 Pernah mengatakan secara jujur kepada seseorang Kalau gue lagi berusaha menjar dia Dah gak salah Setidaknya lo udah jujur ngomong Daripada lo tutupi, lo gak tau hasilnya gimana Setidaknya lo udah ngomong, dia gak tau Dan hasilnya ke depan Ketika lo punya suatu problem Lo pikirin, berat di pikiran Lo keluarkan Setidaknya berkurang satu Walaupun dia gak bilang dia suka balik Atau dia ngolak Atau dia bilang dia gak ada perasaan untuk anda Setidaknya lo problem itu udah silang satu Lo udah gak usah mikirin satu problem itu Benar gak sih? Jadi kalau gue jadi lo ya Gue juga pasti bilang Gue suka sama lo Kelawan jenis yang gue suka ya Gue suka sama lo Ya gue gak berharap lo suka balik Tapi gue udah ngebuang Ya, ngebuang beban Dimana gue gak bisa ungkapin nih Akhirnya gue ungkapin ke lo Kilanglah satu masalah itu Dengan gue jujur Selesai Next Terakhir Terakhir ya Tapi bukan yang terakhir Bukan yang akhirnya Pia Hukum tidak berlaku Untuk orang yang memiliki kuasa Koneksi dan banyak uang Jujur-jujuran aja Hukum kita Kalian tau sendiri kan Udah banyak sekali influencer yang Bukan menyerang ya Mengkritik Bahwa hukum kita Tumpul ke atas Runcing ke bawah Jadi Kalau anda tidak punya jabatan Tidak punya uang Tidak punya koneksi Ya, selesai anda Pernah kan lihat orang Nyolong sendal Atau maling ayam Dihukumnya 5 tahun Yang korupsi duit 5 miliar Dihukumnya 1 tahun setengah Dipotong Ini dipotong itu Dipotong masa tahanan Dipotong berkeperiliran terbaik Sisa 2 bulan Mada banyak Ya udah Kalian bisa lihat sendiri ya Itu udah sangat jelas Di depan mata Contoh paling dekat aja Contoh paling dekat Lu nih Contoh Lu sekolah di sekolah A Lu temenan sama Seorang siswa Kita sebut namanya Andi Andi ini Papanya adalah pemilik sekolah tersebut Contoh Andi buat salah Sama elu Kira-kira Yang disalahin elu atau Andinya Selesai Ya udah lah ya Jadi guys Kita bahasnya hari ini Sampai disini aja Kita akan jumpa di video berikutnya Ya kalian boleh request Contohnya mau tanya tentang apa Atau mau Ini kan namanya social experiment juga Kita ngujiin Sosial orang-orang Gimana si experiment Atau experience mereka Tentang hal-hal Kejujuran sama kebohongan Next kalian mau request apa nih Kalian boleh komen di kolom komentar Video ke depan Atau video selanjutnya Mau tentang apa Dan apa Kalau kali ini kan kita tentang Bohong dan jujur Itu aja Jangan lupa untuk share Kalau kalian merasa ini Intertain atau fun Oke Thank you guys Dan kita akan jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton